Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Miss Yuni ya? Iya, saya sendiri dengan siap ada Ya, saya pengen minta bantuan ke Miss Yuni Bantuan apa nih? Bantuan apa sayang? Oh enggak, anak saya di Arab Terus dagingnya itu enggak dikasihin ke dia gitu Tolong mintakan tuan, gimana caranya? Bagaimana, kok enggak paham Miss Yuni? Maksudnya jendengan itu posisinya di mana nih? Terus bagaimana, saya enggak paham nih? Ya? Saya enggak paham ibunya ini posisinya ada di mana? Saya di Indonesia Oke, sampai di Indonesia Terus minta gajinya siapa? Oh enggak, anak Minta gajinya siapa? Saya Timi Susanti dengan iku Depi Nuragija Ya, maksudnya minta gajinya siapa, mbak? Enggak kan anak saya nih di Arab Saudi Terus saya melihat-lihat di Youtube Dia ngaduh, mah ini saya udah 4 bulan Nggak digajinya, tapi digajinya itu Enggak dikasihin ke anak saya gitu Ditahan sama majikannya Oke, anak esamen yang namanya Devi itu ya? Depi Nuragija Ya Yang pernah telpon saya dulu itu ya? Iya, iya Dia bilang udah telpon ke Miss Yuni Katanya minta bantuan Terus ke saya, mama Tolong katanya telponin Miss Yuni Kata insya Allah Kata setelah gitu ya Ya, sejak dari kemarin saya Telepon ke Miss Yuni Enggak diangkat-angkat Mungkin sibuk Saya mohon maaf ya Enggak apa-apa, enggak apa-apa Oke Saya pernah telponan sama Devi Dan belum jelas ya Karena kemarin itu kita mau podcast Sama Uya Kuya, sama Devi Dan kita ingin tahu nih keadaan Devi itu Seperti apa dan bagaimana Jadi Kan ibu tahu nih PT-nya di mana Ibu Kata-kata 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 itu saya enggak tahu Dia juga kan enggak tahu Jadi dia itu Ilegal Maksudnya ilegal gimana sih, ibu? Ya kan, lihat di Itunya Di Apa yang saya kurang ngerti ya, ibu? Sudaranya Suaminya itu kan Di Arab Saudi Nah, itu Pistanya Di bawah Sudaranya Suaminya Oke Kan saudaranya yang bawa nih Sebelum kita proses Lewat polisi Kan lebih ribet Boleh enggak saudaranya itu Membantu dia Atau bagaimana? Karena kalau sudah urusan polisi Ntar jadinya ribet gitu loh Jadi dia itu Pembantunya Pembantunya disitu Tapi lain-lain Haji kan gitu Ngerti? Tapi kan yang membawa dia ke Arab Saudi Adalah saudaranya dong Saudara dari suaminya Makanya kan Saudara dari suaminya Oke Saudara dari suaminya Jadi otomatis kan Mereka tahu PT-nya di mana Sebelum nih saya melaporkan ke polisi Ini urusannya jadi panjang gitu loh Urusannya jadi panjang Saya harus gimana Harus gimana ini? Ya, coba kamu Nih hubungin keluarganya Ini Ini Devi ini belum dapat gaji Kalian ini gimana? Kalau mereka tidak dapat gaji Itu seperti apa? Karena kalau sudah laporan sama kita nih Terus ntar ada orang yang nembusin KBRI Akhirnya urusan polisi Karena pengiriman orang ke luar negeri Tidak secara Secara Legal Itu akan berisiko Maka dari itu Ntar banyak instansi yang akan kecidup Banyak orang yang bersangkutan itu akan ke penjara gitu loh Jadi sekarang boleh gak? Kondisikan, komunikasikan Karena kalau teleponan sama Miss Yuni Itu secara langsung dan tidak langsung Masuk di Youtube sama di Facebook Jadi kamu ngomong sama keluarga mu nih Aku sudah laporan sama Miss Yuni Nomernya tak simpen ya Dan Iya, iya, iya Posisimu dimana sih sekarang Bu? Saya di Bogor Bu Oke, di Bogor Nah, kalau gitu ngomong sama mereka nih Kalau sebelum saya laporan sama polisi yang ada di Bogor Karena sudah mengirimkan Devi secara ilegal Jadi Jadi sekarang ngobrol sama mereka dulu Sebelum saya membantu ibu buat laporan di kantor polisi Ngerti gak? Karena kalau saya sudah membuat laporan nih Terus saya minta bantuan sama Pak Martin Pak Martin cuman juta untuk ngurusin sampean Sampean gak boleh nyabut tentu tanya Jadi gak boleh bercanda dengan kita Coba diurus secara kekeluargaan Iya Jadi coba dibicarakan secara kekeluargaan ini Devi ini gajinya belum ada Mau dipulangkan atau seperti apa Jadi bicarakan baik-baik Saya tunggu 2 minggu ya Bu ya Kalau 2 minggu gak ada jawapan Berarti ibu tidak mencari saya Tapi setelah 2 minggu ibu telpon saya Maka saya akan minta bantuan orang-orang lain di luar sana Ngerti gak? Jadi coba bicarakan nih sebelum kita menuntut Orang yang mengirimkan Devi ke luar negeri Iya Benar gak sih? Berarti saya minta nama PT-nya itu Bu Iya berarti sampe harus minta PT-nya dan diselidiki Dimana? Siapa yang membuatkan Devi paspor? Pastinya Devi kan punya foto kopi paspor Suruh motoinkan jenengan Itu kan dia Pisanya kan bukannya pisah kerja Pisah kunjungan kan? Maka dari itu Sekarang saya ingin nyari siapa yang memberangkatkan dia Siapa yang berani memberangkatkan Devi ke luar negeri Tanpa proses Dan kenapa saya bilang bicara secara keluargaan Kalau kita yang bertindak Ini arahnya kan hukuman masuk penjara gitu loh Takutnya Kalau kalian tidak menyelesaikan secara baik-baik Salah satu dari kalian akan masuk penjara Termasuk keluarga dari suaminya si Devi Iya Paham ya ibu ya? Iya iya Sudah tahu seperti apa stepnya dulu Bu? Iya iya Jadi cari tahu siapa yang mengirimkan Devi ke luar negeri Dan SMS atau Jangan telpon ya Bu ya kan gak ada bukti Harus SMS Ini si Devi ini gimana? Seperti apa? Kok sekarang belum digaji? Siapa yang bertanggung jawab? Coba tanyakan sama mereka dulu sebelum kita bertindak Iya Jadi ini isi Devi dikirim secara ilegal ke Arab Saudi Bener gak? Iya Oke jadi bicarakan dengan keluarga mu dulu Ingat risikonya bukan sekecil loh Bu Risikonya besar Iya Ini urusannya pidana polisi Iya Ada yang lain lagi Bu? Nah ini gini nih Bu Terus terangkan saja ya Ya saya udah ngelapor ke BFP Tapi belum ada hasilnya gitu Sedangkan di baratnya saya kan Apa teh? Harus gue itu Makan saya orang gak mampu Terus terang aja gitu Bu Iya Makanya ngeliat-ngeliat dari Youtube Miss Yunia saya coba-coba telepon gitu ya Dari kemarin Tapi Nah ibunya mungkin Apa teh? Lagi sibuk? Apa gimana? Saya mohon maaf ya Bu ya Makan dari itu Mbak Makan dari itu Ibu saya bilang Coba hubungi sponsornya dulu Siapa yang mencarikan pekerjaan dia Siapa? Jalannya itu siapa? Kan katanya saudara dari suaminya si Devi Karena itu ngobrol sama mereka dulu Sebelum saya yang bertindak Bu Iya Kalau saya yang bertindak itu Urusannya ntar sama polisi Iya Jadi saya akan minta bantuan Pak Martin Untuk membantu kalian Tapi tolong sebelum saya bertindak nih Ngobrol dulu sama keluargamu Ini maksudnya ngobrol dulu sama keluarga suaminya Devi gitu Iya iya dong siapa yang berangkat kan itu Kan mereka pasti keciduk juga sama polisi Iya Tapi itu si Devi kemarin Minta Saya minta nomor itu yang kelima itu Yang sekarang di Arab Saudi Dia enggak nasil gitu Berarti kan Devi nya sendiri tidak jujur Bu Berarti kan Devi nya sendiri tidak jujur Ibu harus mendapatkan nomornya Harus mendapatkan nomor keluarganya suaminya si Devi itu Iya dong Lah bagaimana ibu bisa menunjukkan orang Kalau ibu tidak tahu keluarganya Benar tidak sih? Berarti saya minta nomor yang saudara si suaminya yang berangkatin Devi itu Iya Iya siapa aja siapa yang buatin paspor Siapa yang merosesin semuanya Ibu harus tahu Ada yang ini gini Bu Apa teh saya mau nanya dulu lagi Kalau misalnya saya minta bantuan gitu ya Ke ibu minta tolong Terus ntar Apa keamanan saya gimana tuh? Maksudnya keamanan apa Bu? Kalau boleh tahu Maksudnya Enggak jadi masalah gitu Saya takutnya Ntar saya Apa teh Saya takutnya begini Di ibu ambil polisi gitu Enggak Enggak Lesamanya kan enggak salah Terus kenapa sama ditangkap polisi? Jadi ke itunya keamanannya Enggak gitu Saya yakin polisi Indonesia itu bagus loh ibu Jadi enggak mungkin dong nangkep ibu Yang ditangkap kan keluarganya si Devi yang sudah ngirimin Devi itu Kalau ibu kan enggak ditangkap Kenapa kok ibu yang ditangkap? Iya ya Iya ya Bener gak? Berarti ntar nyari Apa tadi? Nyari sponsornya siapa? Betul IGnya siapa gitu Betul Betul Jadi ibu lapor kemana pun Kalau ibu tidak tahu jalannya Kan bagi siapa yang akan membantu ibu? Iya 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 Bener juga Ada yang lain lagi? Udah Udah aja Berarti ntar saya gini aja Ntar minta sponsornya siapa Yang berangkatin Devi siapa gitu aja Betul Betul Berarti saya enggak usah nelfon WA doang gitu WA saya Cari mereka Iya Ada yang lain lagi? Iya Enggak apa-apa sayang Enggak apa-apa Enggak apa-apa Dari kemarin saya pengen hubungin gitu Tapi kok Enggak diangkat-angkat Mungkin Apa teh Lagu sibuk atau gimana Barusan saya pengen nyoba lagi gitu Kebetulan Ibu ditelepon lagi Terima kasih banyak Saya udah di Respon sama ibu Ntar saya mungkin Ke Devi WA lagi Minta sponsornya siapa Yang berangkatinnya siapa gitu Siap Siap Saya akan mencoba yang terbaik Kasih saya seginjik latu Apa bukti-buktinya itu harus dikirimin atau gimana bu? Dikirimin ke saya enggak apa-apa bu Dikirimin ke saya enggak apa-apa Jadi setidak adanya saya tahu nih bener Atau ibu bohong atau bener Kan saya sendiri bisa melihat ibu Iya ibu Makasih banyak ya Iya sama-sama Terima kasih Iya iya Oke Aduh Ini kasusnya sampai kemana-mana ya Sebentar Sip nomornya ya Kita pencet terus Ibunya Ibunya Devik Arab Oke Jadi Aduh Ini bukan curhatan TKW Honggong saja ternyata Jadi Disini menjadi curhatan Berbagai tempat Bahkan yang ada di Arab Saudi Nggak digaji 4 bulan Telepon saya Berarti kan memang konten saya sampai ke Arab Saudi juga Devik bukan saya tidak ingin menghubungi ya Karena kebetulan Miss Yuni lagi cari studio buat curhat nih Jadi Miss Yuni Nggak bisa mengangkat telpon kamu Dan buat teman-teman yang lain Miss Yuni baru bisa aktif hari ini Dan Melanjutkan aktivitasnya Untuk telpon-menelpon kalian Jadi Sekali lagi buat teman-teman nih Miss Yuni Bukan superwoman Bukan superhero Dan Miss Yuni bukan dewa Jadi Miss Yuni Tidak bisa mengangkat semua Keluh kesah kalian Miss Yuni tidak bisa memberikan yang terbaik buat kalian Karena saya Hanya semampu saya saja Jadi kalau Kalau ada kurangnya Ada lebihnya Ada Ada sesuatu yang Nggak Nggak benar Bagaimanapun Miss Yuni adalah manusia biasa Saya minta maaf dan Bantu saya doa Agar saya tetap amanah Agar saya diberikan kesehatan Dan saya bisa melakukan yang terbaik Di dalam Mengkondisikan Dalam segala hal Jadi buat teman-teman yang di luar sana Ingat Miss Yuni adalah manusia biasa Yang Punya kekurangan Dan kelemahan Bahkan Miss Yuni Kadang-kadang juga Ada rada-rada Emosinya juga Jangan Jangan diambil hati ya Karena Mungkin The way saya Berbicara The way saya Ngobrol sama kalian Kalian tidak suka Saya minta maaf Dan Segala Keluh kesah kalian Saya terima Dan itu adalah energi negatif Dari Dari kalian Saya terima Masuk di otak saya Nyantol di pikiran saya Dan keluar di mulut saya Itu Punya efek Di bodi saya juga Di tubuh saya juga Jadi Kadang-kadang buat teman-teman Kalau kalian melihat aura saya Nggak enak Sebenarnya Sama Karena aura negatif itu selalu masuk Dan buat teman-teman Yang selalu berpikir bahwa Jadi youtuber seperti saya Itu sangat mudah Tinggal ngoceh Terus banyak viewer Kalau tanpa pengalaman Dan pengetahuan Itu juga tidak mudah Penuh dengan resiko Seperti hari ini Saya dicaci dan dimaki Tapi Nggak apa-apa Saya tetap senangat Sampai hari ini Karena doa kalian Buat saya Secara langsung Dan tidak langsung Memberikan kekuatan yang lebih Membuat saya semakin berani Melangkah ke depan Dan Karena doa kalian Saya punya studio sendiri Jadi saya sudah punya studio sendiri Dimana saya free Saya gratis Mengoceh apapun Bisa menerima kalian apapun Dan ingat Setelah jam 6 Kita nggak bisa mengangkat telepon lagi Karena saya sudah pulang ke rumah Menemani suami saya Jadi kalau ada Arjun case saja Saya baru bisa mengangkat Jadi Itu aja dari saya Kalau Pengen cari majikan Kalau nggak digubri Sama Miss Yuni Langsung cari Mas Thomas Jadi langsung cari Koko Thomas Dan Koko Thomas Kalau nggak bisa bahasa pun Akan tetap disampaikan pada saya Jadi kalau Koko Thomas ini Kalian kalau mau cari majikan Langsung SMS Koko Saya cari majikan Karena Koko Thomas bisa bahasa Indonesia Untuk teks Dalam bahasa dia tidak bisa Tapi untuk teks dia bisa Jadi kalau kalian passwordnya Pingin diangkat teleponnya Sama Koko Thomas Bilang Koko Thomas Saya mau cari majikan Jadi dia akan telepon kamu Jadi Koko Thomas Majikan saya Meninggal dunia Koko Thomas Majikan saya Passway Koko Thomas Majikan saya Relocation Atau apapun Bilang sama Koko Thomas Saya finish kontrak Itu pasti diangkat mbak Kalau untuk cari majikan ya Tapi untuk curhat Tetap fokus pada saya Itu aja dari saya Kurang lebihnya Minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua Makhluk hidup bahagia Dan terima kasih Bye bye Bye